Intro Bunda, menambah ilmu itu bentuknya bisa macam-macam loh Bisa lewat pendidikan informal, bisa juga lewat pendidikan formal Jadi sistem belajar itu gak selamanya ngebosenin bun Ada juga kok yang asik Tapi bunda pengen tau gak sih kira-kira pendidikan yang asik tuh kayak apa? Hmm, iPop punya referensinya nih, khusus buat bunda Halo, nama aku Altaf, aku kelas 1 SD Halo, nama aku Safira, aku sekolah bimba Halo, aku namanya Aisyah, aku umurnya 3,5 Halo, nama aku Nena, umur aku 4 tahun Halo, nama aku Zaki Halo, nama aku Fikri, umur aku 4 tahun Nah, dari pendidikan si kecil dulu nih bun Ini bukan sekolah formal ya bun Yes, memperkenalkan diri di depan kelas Menceritakan pengalaman paginya Liburannya Anak-anak yang pemalu, pendiam, dilatih kemampuan berbicaranya di depan umum bun Nah, di IAM Jago inilah Anak-anak melatih cara berkomunikasi dengan baik dan percaya diri Sesuai namanya, kelasnya disebut Klub Jago Ngomong Berlokasi di Jalan Bintaro Utama, kawasan Bintaro Sektor 9 Anak-anak mengenal ilmu komunikasi dasar Baik berbicara maupun bahasa tubuhnya saat berkomunikasi Karena cara belajarnya asik, sampai-sampai mereka gak ngerasa kalau sedang dididik bun Ada alat-alat atau permainan yang nantinya mereka gunakan sebagai bahan berkomunikasi Semuanya itu bergerak gitu Olah tubuh, olah suara, role playing dengan permainan yang interaktif Jadi anak ini bukan semerta-merta belajar seperti orang dewasa gitu ya Kita benar-benar kegiatan-kegiatannya interaktif Dan selalu melalui media Jadi ada media, ada media storytelling, ada media art and craft Jadi ada media yang bisa mereka ceritakan nantinya ketika praktek Sehingga mereka tidak bingung mau cerita apa gitu Ada bantuannya sedikit Dan tentunya karena dunia anak itu dunia main Jadi kita selalu bermain sambil belajar Untuk memupuk percaya diri anak Kelas ini bukan soal kompetisi siapa paling pintar loh bun Di sini melatih kepercayaan dirinya dulu Kita kasih panggung untuk mereka Mungkin di tempat lain biasanya tidak terlalu diperlihatkan gitu Nah di sinilah mereka bisa memperlihatkan sisinya mereka Jika ingin ngomong di depan seperti apa Keberaniannya mereka kita challenge gitu di sini Di sinilah panggungnya Jadi kita sama-sama kita saling belajar gitu ya Kita kasih materi dan tentunya praktek untuk anak-anak ini Biar supaya lebih percaya dirinya dulu dibangun gitu Nah kalau bunda pengen tahu bukti hasil belajarnya Yuk kita ajak ngobrol nena yang baru berumur 4 tahun ini Nena belajar ngomong dan mewarnain bunga Dan dicilupin air terus bercerita bermain bernyanyi Kelasnya terbagi berdasarkan umur kok bun Umur 4 sampai 6 tahun 7 sampai 10 tahun Dan 10 sampai 13 tahun Goalsnya itu beda-beda sesuai jenjang usianya Kalau memang usianya masih 4 sampai 6 tahun Yang penting keberaniannya dulu 7 sampai 10 tahun Ngomongnya sudah lebih terstruktur Sudah kita benerin sedikit posturnya Terus ekspresi wajahnya Suaranya kita udah benerin Jadi tergantung level usianya gitu Bunda sindi ini memiliki buah hati yang memiliki kecenderungan pemalu Dan hanya aktif di lingkungan keluarga Makanya nih bun Ia tertarik mengikut sertakan buah hatinya ke sini Alhamdulillah sih tadi pas liat Dia udah mulai berani gitu ya Walaupun awal-awal masih malu Masih sedikit bicaranya Sudah adalah kata-kata yang bisa dia sampaikan Ke teman-teman Sudah mulai berani gitu Karena biasanya kan bener-bener malu Dia ketemu orang baru Tadi ada berapa kali dia maju ke depan Itu dia udah bisa menyampaikan Apa yang ada di pikirannya dia Biaya klub jago ngomong ini 185 ribu rupiah sekali datang Kalau mau bayar langsung untuk 5 pertemuan Harganya 800 ribu rupiah bun Mau intip-intip dulu Bisa juga di akun instagramnya At I am jago channel Nah kalau bunda gimana nih Sering gemetar dan keringat dingin gak Kalau dibinta berbicara di depan orang banyak Jangan sampai kalah loh bun sama si kecil Lata bawa 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 b Terima kasih. 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 Terima kasih.